JAKARTA KEMBALI BANJIR Hujan lebat yang terjadi sejak Senin malam menjadi penyebabnya Seharusnya pemerintah setempat sudah harus siap-siaga menghadapi hal tersebut Banjir memang seolah menjadi PR yang tak kunjung rampung bagi Pemprov DKI Jakarta Total ada 200 rukun warga RW yang melapor adanya banjir di wilayahnya Menanggapi banjir kembali terjadi saat ini banyak warganet yang mempertanyakan fungsi TOA Yang pernah digagas oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Awal tahun lalu Jakarta pernah diterjang banjir hebat hingga mengakibatkan puluhan orang meninggal dunia Melansir dari situs jakarta1.com, TOA yang digagas Anies disebut dengan Disaster Warning Sistem DWS Tak tanggung, tanggung anggaran yang dikeluarkan untuk membeli TOA tersebut senilai 4 miliar rupiah Total ada 6 TOA yang akan dipasang di pemukiman rawan banjir Anggaran yang sangat besar dengan fungsi yang dinilai sudah ketinggalan zaman Gagasan TOA tersebut kini kembali menjadi pertanyaan Kalau menurut Sobat Ucer bagaimana? Seharusnya daripada membeli TOA alangkah baiknya uang sebesar itu digunakan untuk melanjutkan program normalisasi sungai yang pernah digagas Ahok Dengan kondisi Jakarta yang padat bangunan lebih baik air dipercepat alirannya ke laut daripada dimasukkan ke tanah Terima kasih telah menonton!